Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan Fakta Hunter, dimanapun anda berada kita bertemu lagi di channel wawasan terbaik Fakta Production Berhubung sekarang sudah masuk di awal tahun 2021 berarti sekarang sudah waktunya untuk melihat kembali proses yang sudah dilakukan setelah setahun kebelakang dan di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana kemajuan yang dicapai oleh provinsi DKI Jakarta selama tahun 2020 ini Berbagai macam penataan, perbaikan, dan inovasi telah dilakukan oleh seluruh aparat dan komponen pemerintah DKI Jakarta bersama-sama dengan masyarakat untuk memajukan Jakarta dan semua proses yang telah berjalan selama tahun 2020 mulai menampakkan hasil dan keindahan aslinya Kota Jakarta yang dahulunya selalu menerima stigma dan komentar negatif tentang keburukannya seperti polusi, kemacetan, masalah pengelolaan sampah, banjir, dan lain sebagainya kini sudah menunjukkan perubahan ke arah yang lebih baik melalui perencanaan dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan warga bersama mewujudkan visi dan misi Pemprov DKI Jakarta yaitu Maju kotanya, bahagia warganya Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia itu artinya, Jakarta juga berperan sebagai wajah yang secara langsung mencerminkan negara Indonesia di mata negara lain sepanjang tahun 2020 Pemprov DKI Jakarta telah melaksanakan beragam program kerja untuk memajukan warganya tidak hanya dari pembangunan infrastruktur secara fisik melainkan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia di dalamnya Beberapa contoh program pengembangan manusia yang dilakukan untuk kemajuan warga Jakarta yaitu pemberian insentif keuangan kepada murid sekolah melalui KJP atau Kartu Jakarta Pintar memberantas tindak pidana korupsi di keanggotaan aparat pemerintah sehingga berhasil mendapat predikat wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh Badan Pemeriksa Keuangan meningkatkan fungsi organisasi di tingkat masyarakat seperti ibu-ibu PKK, RT, dan RW agar dapat memaksimalkan tersalurnya aspirasi rakyat terhadap pemerintah dan masih banyak lagi program pengembangan manusia lainnya Kemudian berlanjut di bidang infrastruktur Pemprov DKI Jakarta telah menetapkan target utama untuk mengajak masyarakat luas agar menggunakan transportasi publik dalam rangka mengurangi tingkat polusi, kemacetan, sekaligus memperbaiki mental dan gaya hidup warganya ke arah yang lebih baik Contohnya melalui pembangunan beberapa lokasi transit yang menghubungkan jaringan transportasi publik binaan pemerintah seperti MRT Jakarta, LRT Jakarta, Bus Transjakarta, Minibus Jaklingko, dan lain sebagainya agar memudahkan warga dalam bepergian tanpa harus menggunakan kendaraan pribadi Selain itu, sudah banyak sekali dibangun trotoar baru sekaligus jembatan penyeberangan orang dan jalur sepeda yang memberi manfaat besar terhadap para pejalan kaki Dan akhirnya, Jakarta memperoleh penghargaan dari Sustainable Transport Award atau STA sebagai salah satu kota terbaik dalam pengembangan jaringan transportasi publik Lalu, untuk sarana dan prasarana interaksi warga pemerintah juga membangun puluhan hingga ratusan titik taman dan hutan kota agar masyarakat dari berbagai latar belakang dapat bertemu dan berekreasi bersama Hal ini tentunya membuat Jakarta menjadi tempat yang ramah, aman, dan nyaman untuk ditinggali Bahkan untuk meningkatkan minat olahraga sekaligus mendukung klub sepak bola kebanggaan warga Jakarta yaitu Persija, Pemprov DKI Jakarta juga terus melanjutkan pembangunan Jakarta International Stadium yang targetnya akan selesai pada akhir tahun 2021 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Itulah sebagian dari pencapaian besar yang berhasil diperoleh oleh Provinsi DKI Jakarta. Kita berharap kemajuan ini akan terus dilanjutkan di tahun 2021 dan memberi inspirasi bagi daerah lainnya di Indonesia untuk terus berbenah demi kemajuan bangsa dan negara. Jika dirasa video dari channel Fakta Production ini bermanfaat, mari dukung kami dengan menekan tombol subscribe supaya kami tidak merasa sedih dan bisa terus membuat konten bermanfaat lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.